Ustaz, berapa perhitungan maksimal dari wasiat, harta, warisan? Apakah wasiat itu bisa diberikan pula kepada pewaris untuk anak tertentu misalnya? Dan bagaimana perhitungannya Ustaz? Iya, baik. Terkait dengan wasiat, tadi kita sudah sampaikan bahwa itu salah satu hak dari harta warisan sebelum dibagi warisan. Tadi ada pengurusan jenazah, kemudian pembayaran utang, kemudian wasiat. Mimba diwasiatin, yusabihah awdein. Dan surah Nisa itu didahulukan wasiat sebelum warisan. Wasiat didahulukan karena Rasulullah menyampaikan seperti itu. Tetapi wasiat ini dibatasi sepertiga maksimal. Sepertiga maksimal. Sehingga ketika pewaris ini mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka sisa dari sepertiganya itu dibatalkan. Karena melanggar aturan, menganggar aturan dari Rasulullah salah-salah. Batasnya dari hadis yang kita baca kan Rasulullah tadi hanya mengakomodir sepertiga. Berarti kalau misalkan pewarisnya mewariskan sepertiga, berarti lebih ya. Jadi hanya dibagi sepertiga maksimalnya saja. Dan dibagi kepada yang menerima wasiat itu sepertiganya saja. Nah, tetapi salah satu aturannya selain maksimal sepertiga adalah wasiat ini ditujukan kepada selain ahli waris. Kepada selain, sekali lagi ya, yang perlu digarisbawahi wasiat ini kepada selain ahli waris. Jadi kalau ahli waris tidak usah diberikan wasiat karena sudah ada warisannya. Bagiannya. Ya, sudah ada bagiannya. Tidak perlu wasiat. Nah, kapan kita, kapan diberikan wasiat berarti akan menambah dari haknya sekaligus mengurangi dari hak orang lain. Ya, makanya syariat melarangnya. Ya, la wasiatali waris. Kata Rasulullah SAW, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ya, jadi kalau ada pewaris mewasiatkan hartanya berapapun kepada ahli warisnya, maka otomatis batal juga. Ya, otomatis batal juga. Yang dilakukan hanya pembagian warisan saja. Karena dia ahli waris. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Ya, mungkin itu pertanyaan. Dua syarat itu, Satu ya? Ya, satu lagi syaratnya. Wasiat itu harus dalam rangka ketaatan, bukan untuk maksimal. Kalau untuk maksimal, otomatis dibatalkan. Batal juga. Kalau batal berarti masuk lagi kembali ke harta yang akan dibagi. Jadi warisan. Jadi warisan lagi. Bye.